Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel TV Flash. Pada episode kali ini, saya akan review kit berikut ini. Loh, kok nggak ada mereknya ini? Ini kit apa ya kira-kira, guys? Kalau kalian bisa tebak, dari kemasannya mirip dengan produksi di DVC. Nah, kita akan lihat ya mereknya apa. Ini kita lihat terlebih dahulu untuk bagian sampingnya. Kita bisa lihat ada spesifikasi dan juga gear set-nya. Nah, ini dia, guys. Ini rupanya kit dari RZ. Ya, mirip lah dengan kit DDVC ya, karena memang mungkin masih satu manufacture atau satu pabrian. Oke, kita langsung aja buka kemasannya. Kita lihat di sini ada bodinya. Ini nanti akan saya simpan aja untuk bodi top force-nya, karena hari ini saya akan gunakan bodi yang berbeda. Bodinya keren banget, dan ini akan kita gunakan lain waktu ya. Next, kita bisa lihat terdapat wheelset-nya. Dengan warna yang cukup menarik dan ngejreng dengan catakan yang cukup rapi. Kalau dari RZ itu biasanya rapi dia, guys. Untuk player set-nya atau band-nya seperti ini, dia hard, bukan yang soft. Dan ini terdapat marking DDVC. Jadi, betulnya masih satu pabrikan, guys. Lalu berikutnya ada gear set-nya. Di sini kita dapat 3,5 banding 1 atau super speed gear ratio. Kalau di Tamiya itu biru muda dan juga kuning. Untuk part lainnya, kita bisa lihat terdapat propeller shaft, wheel shaft 60mm, juga terminalnya seperti ini. Part lainnya seperti yang tampak di layar. Dan juga di sini ada chasis-nya, guys. Kita bisa lihat ini merupakan tipe 5. Jadi, tipe 5 ini yang original sudah pernah saya review sebelumnya. Kalian bisa cek di video saya yang lalu. Sudah saya build jadi STO klasik juga. Dan sudah saya lakukan test run di track 3 jalur juga. Melawan kit klasik yang lainnya yang sudah saya build. Nah, untuk yang RZ ini, ya 11-12 dengan yang DD. Kualitas chasis-nya dan catakannya cukup clean dan cukup bagus dia. Tinggal kita lihat nanti bagaimana performanya. Untuk berikutnya, untuk manual instruction-nya. Ini saya percepat saja. Dikarenakan isinya kurang lebih sama. Dan untuk stikernya seperti ini. Petunjuk pemasangan stiker tidak terdapat di manual instruction-nya. Tapi kalian bisa temui ini di bagian bawah dari kemasannya. Oke deh, kalau gitu kita langsung ajarak kit. Dan kita akan lihat bagaimana transmisi dan lain sebagainya dari kit ini. Nah, ini dia. Ada masalah dari kit RZ ini. Terutama untuk tipe 5. Jadi sebelumnya saya juga sudah pernah rakit untuk tipe 5 dari RZ brand juga. Dan masalahnya pun sama, guys. Jadi pada lubang di mana ada tonjolan dari bagian dasar dari shaft dinamonya itu tidak muat. Alias lubangnya terlalu kecil. Jadi harus kita grinding menggunakan gerinda seperti ini. Yang penting bisa masuk untuk dinamonya dan tidak terlalu menekan bagian belakang dari gearbox-nya. Setelah saya gerinda, ini bisa masuk dengan baik. Dan kita lihat ini bisa terpasang sebagaimana mestinya. Saya akan lanjutkan untuk build-nya. Jadi seperti yang tampak di layar ya, untuk bagian busingnya dia keras banget sampai harusnya tekan dengan menggunakan tang. Dan ini nggak tahu deh akan bermasalah atau tidak. Kita akan cari tahu setelah kitnya kita nyalakan. Sekarang kita akan coba nyalakan. Saya pasangi baterai neo-champ di sini dan seperti dugaan, dia tidak mau berputar untuk asnya. Kalau di sini sih disentuh ya, untuk motornya ini hangat. Jadi kemungkinan besar dia memang sudah on untuk elektriknya. Tapi tidak kuat untuk memutar shaftnya. Jadi di sini saya gunakan mesin low RPM. Karena tujuannya adalah ini akan saya build untuk jadi mobil street mini 4WD ya. Nah kita akan coba, kali ini saya lepas untuk shaft belakangnya dan rupanya dia berputar guys. Jadi betul rupanya untuk shaftnya ini dia terlalu seret ya. Pada akhirnya dia tidak bisa berputar. Jadi kalau diteruskan sih dikhawatirkan mesinnya akan overheat dan akan rusak nantinya. Kita coba lagi di sini. Jadi kali ini juga masih sama, dia tidak mau memutar untuk shaftnya. Mungkin permasalahannya ada pada gear-nya. Kita akan coba ganti dengan gear original dari Tamiya. Dan kita akan pasangkan lagi gearbox-nya. Sekarang kita akan coba nyalakan dengan posisi as terpasang. Dan hasilnya pun sama guys. Dia tidak mau berputar untuk as-nya. Jadi rupanya bukan transmisi gear-nya. Tapi ada pada busing atau eyelet di bagian belakang. Nah ini kalau kita lihat di sini ya. Setelah saya lepas untuk bagian depannya. Dia mau berputar tapi lambat sekali. Ini mengindikasikan bahwa dia ada hambatan atau friksi yang sangat besar. Sehingga tidak bisa berputar sebagaimana mestinya atau secara halus. Nah sekarang saya akan gunakan aja eyelet original. Jadi eyelet yang bawaan RZ ini dia sempit banget memang. Saya gantikan aja dan sekarang sudah bisa berputar dengan baik. Oke kita akan lanjut untuk pemasangan bannya. Jadi di sini saya gunakan hand grip sepeda seperti ini. Ini cukup murah jika dibeli online ya. Kalian dapat 25-30 cm itu kalau nggak salah cuma 15 atau 20 ribu gitu. Ini bisa jadi untuk 3 atau 4 mobil bahkan. Ini juga sudah saya jelaskan secara mendetail di video saya yang lainnya. Yang membahas mengenai build Street Mini 4WD. Kalian bisa cek lagi di sana. Sangat lengkap dan sangat detail. Selanjutnya saya akan build menggunakan body dancing doll ini. Jadi untuk body yang top force tidak saya gunakan. Akan saya simpan aja. Saya gunakan body dancing doll. Dikarenakan ini sebetulnya permintaan build dari istri saya. Jadi dia ingin pakai body dancing doll karena karakternya kan cewek ya. Dan ini akan saya custom. Jadi sudah saya custom paint ini menggunakan cat akrilik. Dan saya spray top coat-nya menggunakan clear merek RG London. Berikutnya untuk membangun jadi mobil Street Mini 4WD. Saya akan gunakan part sisa aja. Jadi ini part depannya dari Stay Sliding Damper Oritamia. Tidak terpakai. Dan ini saya pasangkan pada bagian bumper depan. Langsung saya baut aja. Selanjutnya untuk bagian tengah ini saya gunakan short reinforcing plate atau FRP pendek. Saya baut satu sisi. Kebetulan panjangnya pas. Akan tapi untuk mencegah agar tidak berputar-putar. Dan dia kokoh di tempat. Saya akan gunakan epoxy clay ini. Saya akan rapihkan. Dan saya sisipkan di sela-sela antara FRP dan juga side stay-nya. Dan setelah kering dia akan mengeras guys. Seperti ini. Nah kalau kalian mau tahu mengenai epoxy clay. Kalian bisa cek video-video saya sebelumnya. Untuk penggunaan dan aplikasi dari epoxy. Kalian bisa cek build super X atau build tipe satu chasis. Di situ ada semua. Dan setelah selesai seperti ini. Jadi perlu diperhatikan untuk bumper depan. Saya tambahkan bumper plastik dari botol minuman. Untuk mencegah agar bumper tidak menabrak secara langsung. Saat mobil menghantam dinding dan sebagainya. Jadi tidak langsung pecah kena ke chasisnya ya. Untuk roller depan dibuat miring. Ini juga sudah saya tunjukkan di video build. Untuk mobil-mobil street mini patuidi sebelumnya. Proses terakhir adalah memasangkan akar belakang. Dan juga mesh damper pada bagian belakang dan juga depannya. Seperti yang bisa kalian lihat. Untuk pemasangan ideal. Untuk roller tengah itu harus lebih tinggi dari roller depannya guys. Di samping untuk lebih nyaman aja saat handling. Juga tiang yang di tengah ini bertindak sebagai roll bar. Atau proteksi saat mobil terbalik. Sehingga tidak langsung mengenai bodi. Dan bodi terpecah pada akhirnya. Oke kita sudah selesai dengan proses build mobil street mini patuidi berikut ini. Dan kalau kalian lihat di layar. Ini bagian headlampnya bolong. Jadi memang saya rencana untuk pasangkan LED pada bagian headlampnya. Jadi kalian pastikan cek video berikutnya ya. Untuk proses pemasangan LED unit pada mobil tersebut guys. Oke kita sudah selesai. Dan sebelum saya akhiri videonya. Saya mengucapkan terima kasih kepada supporter channel Team Flash berikut ini. Baik yang baru maupun yang sebelumnya. Begitu juga kepada member-member Team Flash berikut ini. Yang telah memberikan sedikit setiap bulannya. Untuk membantu channel saya untuk terus berkembang guys. Oke jadi itu aja dari saya. Jangan lupa saksikan video saya lainnya. Untuk tutorial, building, custom dan lain sebagainya. Ada di playlist saya. So pastikan subscribe, aktifkan notifikasi. Dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video.